Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56 sampai 58 tidak aku ciptakan jen dan manusia mengetuk beribadah aku gak minta makan dari mereka aku gak minta rezeki dari mereka aku gak minta rezeki dari mereka aku gak minta rezeki dari mereka aku gak minta makan dari mereka kata Allah Allah yang memberikan rezeki pada mereka Allah yang mahkuat, Allah yang mahkoko tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? untuk ibadah bukan buat makan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah maka ini tujuan dalam dakwahnya semua nabi semua rasul bagaimana mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah setiap dakwah yang tidak seperti ini dakwah ini menyimpang dari dakwahnya para nabi dan rasul menyesatkan manusia ini kenapa? tidak mengajak orang untuk beribadah kepada Allah setiap dakwah bagaimana orang ini mentauhidkan Allah setiap dakwah demikian bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah bagaimana dia mentauhidkan Allah bagaimana dia tawakal kepada Allah bagaimana dia takut kepada Allah mengharap kepada Allah itu harus dijiring umat kepada demikian bukan diajak untuk usaha bukan diajak untuk dagang bukan diajak buat organisasi bukan diajak buat bikin partai bukan untuk tauhid kepada Allah dakwah ini ini yang harus tegak dakwah ini kenapa? sudah banyak dakwah yang menyimpang sekarang ini bikin perkumpulan untuk apa? untuk kendaraan partai bukan itu dakwah dakwah bagaimana mengajak umat mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu tujuannya bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan amal-amal yang dapat memasukkan mereka ke dalam sorga bukan dunia dunia tidak ada arti apa? isi Allah s.a.w.t lebih jelek daripada bagai kami dakwah ini yang harus tegak dan harus kita bawa umat ini bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini harus tegak dakwah ini kalau kita lihat sekarang ini dakwah ini seperti main-main seperti dibuat gurawan bercanda dakwah ini gak serius orang ini harus tegak dakwah ini karena para nabi dan para rasul memikul beban dakwah ini sampai diusir sampai dicerca dicaci dimaki dibilang gila oleh umatnya karena mendegakkan dakwah tauhid bukan dunia jelas? sampai sini jelas ini yang harus kita perjuangkan dan harus kita baca lagi baca lagi kitab tauhid sampai betul-betul timbul keyakinan kepada kita keyakinan yang hak tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah dan tujuan hidup kita hanya satu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih